Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aseng Nur Komarudin Saya merupakan peserta audisi OPOP 2021 Perwakilan dari Pondok Pesanren Asakina Yang beralamat di Blok Ciwalur, Desa Burjupulon Kecamatan Jatiwangi, Tembupaten Majalita Alhamdulillah pada saat ini kami fokus pada usaha genteng Kategori usaha kami yaitu scale up Alhamdulillah saya telah mengikuti seluruh tahapan-tahapan audisi OPOP 2021 Mulai dari pendaftaran, kemudian seleksi administrasi Lalu audisi tahap 1 yang bertempat di Hotel Garden Majaleka Setelah itu saya lolos audisi tahap 1 Dan diundang mengikuti pelatihan dan magang OPOP 2021 Di pesantren Darut Tawin yang dilaksanakan secara online Alhamdulillah selama mengikuti program OPOP Saya mendapatkan fasilitas pendampingan Yang ditampingi oleh Kang Ajis dan pendidikannya Kang Iwah Terkenalkan nama saya Muhammad Adi Sidayat Saya adalah pendamping OPOP Kabupaten Majalengka tahun 2021 Padahal di samping saya adalah salah satu peserta Perwakilan dari Pondok Pesantren Asakina Yang mana usaha yang diikutsertakan dalam program OPOP ini adalah Produksi Kenteng Kesan selama mengikuti pelatihan dan magang OPOP 2021 di pesantren Tawin Alhamdulillah kami mendapatkan banyak sekali ilmu Terutama tentang manajemen bisnis Pelatihan dan magang ini sangat bermanfaat bagi saya Dalam bidang produksi, pemasaran, dan keuangan Semua materi menarik karena pemateri dan materinya bagus sekali Penggunaan uang hadiah penguatan usaha yang kami dapatkan sebesar 35 juta Dipotong pajak 15% menjadi Rp29.750.000 Kami gunakan untuk beberapa hal Yaitu membeli mesin cetak genteng yang berfungsi untuk mencetak genteng Dua, tatakan genteng yang berfungsi sebagai alas genteng pada waktu pengeringan Tiga, tanah liat Tanah liat ini adalah bahan baku genteng Keempat, sepeda motor roda tiga yang berfungsi untuk mengangkut pecah genteng Berikut nota dan kuotansi Alhamdulillah, dengan adanya tambahan alat tersebut membuat produksi genteng Asakina saat ini meningkat dan bertambahnya tenaga kerja Proses pembikinan genteng Pertama, tanah liat dicampur pasir dimasukkan ke molen Dengan keluar menjadi namanya empleng Dan empleng ini dimasukkan ke alat press Di press, sudah di press Dua kali ditekan, kemudian dimasukkan ke tatakan Dan dirapikan dengan pisau khusus Kemudian setelah ini dimasukkan ke rak Lalu dijemur sekitar beberapa jam Dan dimasukkan ke alat bakar Kemudian dibongkar dari genteng Dan dimasukkan ke truk Dan diristribusikan Pembuatan santri dalam pembuatan genteng ini Sesuai dengan moto pondok Yaitu kemandirian Diharapan santri selain pendapatan ilmu Juga bisa mandiri dalam ekonomi Dalam hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2001 Dikunjungi Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Ruhjanul Ulum Dalam menangkap melihat proses pembuatan genteng Alhamdulillah PGA Sakina Telah kedatangan dari PT Sekupendo Untuk memproses TKDN Pondok pesan rendah Sakina Mengucapkan terima kasih Sebesar-besarnya Pada Pak Gubernur Provinsi Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil Beserta Pakil Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Uru Dan terima kasih juga Pada Bapak Binas Koperasi dan Usaha Kecil Bapak Rukmana Pembangun Jawa Barat Pembangun Jawa Barat